Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tak lagi memperlakukan surat keterangan tidak mampu dalam penerimaan peserta didik baru. Sebagai gantinya, Kemdikbud keluarkan aturan baru dengan menunjukkan nilai tertinggi terendah di sekolah bagi siswa yang mendaftar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera menerjemahkan aturan tersebut lewat Peraturan Gubernur tentang PPDB 2019. Penerimaan siswa kini berdasarkan yunasi perkelurahan dengan jatah tiap sekolah 20 persen kursi siswa kurang mampu. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranobo, mewanti-wanti orang tua murid tidak mengakali aturan dengan memindahkan kartu keluarga demi masuk sekolah tertentu. Termasuk menyerobot jatah siswa tidak mampu karena sekolah akan menerjunkan tim verifikasi. Karena masih akan mengejar favoritism dari sekolah-sekolah. Nah, favoritism inilah yang menurut saya mesti kita cekat. Segera regulasi akan kita buat agar berposisi di sini kita minta untuk sosialisasi kepada tembus dayanya, agar bagi murid. Aturan kemdikmu tersebut keluar karena pada PPDB tahun lalu banyak orang tua murid berusaha membuat surat keterangan tidak mampu palsu. Hal ini dilakukan agar anak bisa masuk ke sekolah unggulan. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET.